Selamat pagi rekan-rekan, kami saat ini sudah berada di kebantaran sungai di desa Nengkelan. Kami ingin mencoba menelusuri keberadaan pohon bambu yang ada di sekitar bantaran sungai ini. Nah ini bambunya sudah ada dan kami sedang mencoba mencari jalan menuju ke arah sungai. Karena nampaknya dari permukaan jalan ini turunnya sekitar antara 3 sampai 5 meter ya. Sementara belum ada akses yang memadai ke bawah ini. Sementara keberadaan sungai ini sangat indah dengan pemandangan bebatuan yang ada rekan-rekan ya. Terima kasih atas Anda menonton serta men-support serta subscribe. Semoga Anda selalu sehat dalam melindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Serta diberkahi rezeki yang berlimpah dari Tuhan yang Maha Kuasa. Ini sungguh sebuah pemandangan yang sangat indah rekan-rekan ya. Itu di bawah kelihatannya ada orang. Nampak kelihatannya sedang memancing rekan-rekan. Jadi saya yang sendiri ini ada keman. Saya lagi di rumah the guys. Jangan lupa like, komen, and subscribe. Ini di bantaran sungai ini ternyata di tebing-tebingnya ada bambu-bambu atau rimpang-rimpang yang sudah dipotong bagian atasnya rekan-rekannya. Jadi kita belum menemukan bambu unik tetapi dari ukurannya ini kecil-kecil ya. Sebetulnya bisa untuk dijadikan tongkat. Tetapi rencananya kita ini ingin tahu dibongkar saja rimpang-rimpangnya seperti apa nanti ya. Dan saat ini kita sudah menyiapkan garpu untuk mengupas tanahnya dulu ya. Jadi sebelumnya akan kita kupas tanahnya sehingga kita nanti bisa melihat bagaimana bentuk rimpangnya. Siapa tahu ada yang unik atau yang antik rekan-rekan ya. Atau yang indah berangkali ya. Mudah-mudahan kita berhasil. Dan sudah mulai tampak di hadapan kita ini akar atau bambu yang bentuknya meliak-riuk ya. Nampaknya indah rekan-rekan ya. Coba kita bersihkan dulu nanti supaya kelihatan bentuknya. Jangan sampai kita ini salah potong ya. Setelah dibersihkan ternyata ini bentuknya sangat cantik rekan-rekan. Apakah ini ada pakemnya? Mari kita analisa bersama-sama. Baik rekan-rekan kita review hasil pembolangan kita hari ini. Ini sebuah bonggol atau rimpang ya. Yang bentuknya sangat indah dan memiliki estetika yang baik ya. Dan ini tuh bentuk. Morfologinya dia melingkar ya. Jadi ini di dalam bambu unik itu dinamakan bambu kurung ya. Tetapi boleh juga karena bentuknya seperti ini kita namakan ular ya. Atau naga rekan-rekan yang melengkung begini itu ya. Kurung. Kalau kita perhatikan lagi disini ternyata seperti ini ya ekor. Jadi kita namakan kurung ekor naga ya. Sangat indah rekan-rekan. Yang berikutnya kita mendapatkan rimpang atau bonggol yang bentuknya. Cukup cantik rekan-rekan ya. Ini berangkali tidak dimasukkan ke dalam pakem. Tetapi karena bentuknya sangat unik. Kita ambil ya. Dan ini. Rua bonggol ini saling berdekatan dan seperti kaki ya. Jadi seperti kaki yang sedang dijulurkan dekan-dekan ya. Ini sangat mudah sekali. Jadi berangkali ini kita namakan saja. Bukan bambu unik tetapi bambu atau rimpang yang cantik dekan-dekannya. Sangat indah rekan-dekannya. Ini kita kasih alas di bagian bawahnya sehingga nanti dia bisa berdiri sendiri ya. Ini bisa dijadikan sebagai biasan disimpan di atas meja atau di sudut-sudut ruangan ya. Ketika Anda menemukan bambu yang cantik di dalam dunia seni Anda harus pandai dan menginterpretasikan bentuk-bentuk. Mungkin kaitannya dengan estetika lalu juga karakternya. Sehingga kalau kita bisa mampu menjelaskan tentang itu semua. Ini bisa memiliki nilai jual yang cukup tinggi rekan-rekan ya. Baiklah rekan-rekan sampai disini dulu. Perjumpaan video dari kami. Sampai jumpa lagi pada video-video berikutnya. Kami ucapkan terima kasih Anda telah menonton. Mohon maaf apabila ada kekurangan-kekurangan terutama di dalam pemberian nama-nama pakem rekan-rekan. Karena kami masih belajar dan terus belajar untuk menemukan bambu unik dan bambu nantik yang ada di wilayah Nusantara ini rekan-rekan. Oke, salam bambu unik Nusantara.